kuncinya disini sebenarnya gimana sih cara mempersuasi yang baik yang pertama analogi atau kias yang ketiga menemukan kelebihan diri kita dan kekurangan orang yang mendebat selawat ya tentu saja karena kita ingin menang unggul dipercaya kita harus tahu kelebihan-kelebihan pikiran kita dengan argumentasinya dan apa kelemahan pikiran dan argumentasi pihak lawan yang ketiga gimana caranya kita bisa mempengaruhi emosi orang yang kita beri persuasi ini patos jadi gimana caranya kalau kita ingin mereka terharu ya mereka terharu beneran kalau ingin mereka tersentuh mereka tersentuh ini memancing reaksi emosional kemudian yang kelima mendorong persetujuan melalui proposisi-proposisi etiknya berarti apa mereka setuju untuk melakukan dan menjalankan apa yang kita katakan jadi gimana caranya kata Al-Farabi orang yang mendengarkan kita itu setuju dengan proposisi etiknya karena proposisi etik itu kan yang berhubungan dengan tindakan tidak sekedar pemahamannya karena ada nanti yang paham saja tapi ya tidak mau mengikuti kita maka mari kita buat mereka mendukung proposisi etik kita bahwa menjalankan ini melakukan itu seperti yang kita sarankan itu baik ada lagi strategi retorikab dengan cara membesarkan atau mengecilkan nilai sesuatu tapi ini untuk kebaikan ya jangan untuk kejelekan terus akan lebih mudah persuasi kalau kita paham tradisi disini biasanya bagaimana budayanya bagaimana baik tradisi yang berjalan maupun yang tertulis yuk kita sebagai orang Indonesia yang ramah mari kita memperbanyak senyum ini namanya kita basisnya tradisi orang sudah merasa familiar dengan kita terus lebih mudah juga untuk mempersuasi orang kita mendatangkan saksi itu teknik retorika mereka ini yang diklaim sebagai pengikut pendukung itu kan bagian dari saksi untuk meyakinkan itu juga teknik persuasi mempersuasi juga penting dengan menampakkan ketertarian atau keengganan suka sekali saya kalau kamu masak itu enak ternyata padahal tujuannya biar besok-besok temanmu yang masak terus jadi pernyataan-pernyataan seperti ini itu jenis persuasi terus atau kalau di Al-Farabi disebut bertaruh mengundang partisipasi misalnya teman-teman bilang bapak ibu yakinlah dengan yang saya bilang ini kalau tidak percaya coba dicek sendiri barang siapa menemukan yang berbeda dengan yang saya bilang saya beri uang nah itu tertarik sudah orang jadi ini sistem memberi ribet atau melakukan satu taruhan untuk meyakinkan orang jadi ini gaya persuasi jadi membuat orang oh iya ya uang sebesar itu saja dia korbankan mestinya benar ini ini gaya persuasi juga terus bersumpah ini kemarin sudah dikritik dia di kuintilianus sumpah seperlunya saja tapi memang sumpah itu penting dengan kita meyakinkan wallahi saya itu itu orang sudah tidak berani banta sudah dengan persuasi yang kita sampaikan yang terakhir kalau mempersuasi orang perhatikan mimik kita gestur kita jangan ngajak orang sedih kita cengengas-cengenges sambil meringis-meringis sedikit ya prihatin ya saya terus cekikian ini tidak jadi prihatin itu namanya gesturnya kemudian mimiknya penting jadi ini dua belas teknik untuk kita mempersuasi orang menarik orang sehingga menerima asumsi kita tadi apa yang kita sampaikan tadi oke kita bertemu beliau Al-Farabi malam hari ini kita membahas pandangan-pandangan beliau tentang Ritu Rika baik kita mulai ya Bismillah yang pertama yang pertama dari Al-Mantik Fil-Khitobah beliau menyebut Ritu Rika itu seni dalam berkomunikasi yaitu satu teknik silogistik yang bertujuan melakukan persuasi jadi kenapa silogistik ya karena sifatnya deduktif melalui olah pikiran yang kedua di Fususul Madani beliau menggunakan definisi kemampuan untuk bicara kepada orang lain melalui pernyataan pernyataan yang sangat baik dalam meyakinkan tentang setiap hal yang mungkin disukai atau dihindari praktisi yang berbudiluhur dari kemampuan ini menggunakannya untuk hal-hal yang baik sedangkan mereka yang licik menggunakannya untuk hal-hal yang jahat betapapun Ritu Rika itu alatnya kalau orangnya baik dengan alat Ritu Rika ya Ritu Rika tadi jadi jembatannya kebaikan kalau orangnya jahat pintar Ritu Rika ya Ritu Rikanya jadi alat untuk kejahatan jadi itulah kadang-kadang kita sering terjebak tertipu dengan Ritu Rika yang tinggi padahal isinya negatif nah itu kecanggihannya Ritu Rika padahal ini negatif loh ya tapi kok disampaikan secara luar biasa positif itu yang bisa begitu Ritu Rika maka penting teman-teman nanti cara berpikirnya lebih tertata lagi biar tidak tertipu tadi apalagi tertipu oleh Ritu Rika Rika oleh kemasan kemasan baik jadi ini definisinya Ritu Rika kalau menurut Alvaro B nah kita ringkas dulu secara umum sebelum nanti ke detail tekniknya ini beberapa pandangan umumnya Alvaro B tentang Ritu Rika yang pertama integrasi filsafat dan Ritu Rika Ritu Rika tidak lepas dari filsafat dia bagian dari perangkat dan peralatan kita untuk menghidupkan kebenaran yang kedua Ritu Rika bisa kita pakai sebagai alat kebajikan jadi Ritu Rika ini seperti di tangannya Aristoteles dan kawan-kawan yang diidealkan menuntun kita menuju keadilan dan kebijaksanaan yang ketiga ini saya tidak bikin-bikin ya memang di bukunya ada ada hubungan antara Ritu Rika dan kepemimpinan politik jangan jangan lupa Alvaro Melanjutkan Plato dan Aristoteles dengan pandangan pemimpin ideal itu ya filosof jadi filosofer king raja itu harusnya filosof jadi kalau dia kenapa harus filosof biar dia menguasai kebijakan dan kebijaksanaan mampu berpikir mendalam nah selain itu dia akan juga punya tanggung jawab menyampaikan segala kebijakan dan kebijaksanaannya kepada masyarakat disitulah pentingnya retorika maka pemimpin politik disyaratkan punya kemampuan retorika yang baik menurut Alvaro karena kalau dia tidak punya kemampuan retorika yang baik bagaimana menyampaikan idenya gagasannya nanti masyarakatnya bisa salah paham salah tangkap kemudian beliau juga menjelaskan retorika harus dilakukan dengan dasar etik jadi tidak boleh sekedar menang saja sekedar unggul saja tapi harus berlandaskan komunikasi yang etik mengedepankan nilai-nilai moral baik jadi ini secara umum retorika berarti menurut Alvaro itu bagian dari filsafat perangkat kebajikan penting untuk para pemimpin publik dan harus didasari etika atau moral dari sinilah nanti kita bisa membangun prinsip-prinsip retorika yang positif bukan retorika yang negatif kita lanjutkan retorika ini kalau di Alvaro adalah salah satu dari empat bagian penting ilmu logika ini menarik kalau di Alvaro belajar logika itu tidak sekedar cara berpikir di dalamnya ada demonstrasi atau dalam bahasa Arabnya burhan cara berpikir sampai ke titik tidak terbantahkan ya ini yang logika yang murni dengan silogisme dan lain sebagainya termasuk pelajaran logika juga dialektika dialektika itu kemarin persis seperti di Socrates ini bagaimana kita beradu pikiran beradu pandangan untuk menemukan yang paling benar jadal kalau dalam bahasa Arabnya mujadala penting ada retorika kalau di kitabnya Alvaro Bininga disebut kitab bahari turik menyampaikan kebenaran padahal layak pada orang banyak baik lewat kata-kata maupun lewat tulisan ini juga bagian dari kebenaran dan yang terakhir puisi menarik puisi masuk disini alatnya imajinasi jadi ada berarti unsur-unsur logis itu kalau Dio Alvaro melibatkan juga puisi nanti kita lihat ya hubungannya apa retorika dan puisi kok masuk dalam ranah kajian logika kalau yang pertama jelas kalau ini jelas logika istilah dalam bahasa Arab namanya burhan tata pikir silogisme kemudian tata pikir gimana rentetan istikrok istintaj dan lain sebagainya jadi ini tata pikir sampai ke titik kebenaran yang tidak terbantahkan itu namanya apodiktik ya kita belajar logika selama ini yang demonstrasi itu yang kedua bagian dari tata berpikir adalah dialektika kalau demonstrasi itu kita merenung sendiri berefleksi sendiri dialektika itu ada temannya ada perbantahan nah ya kalau pakai istilah teman-teman sekarang mungkin perdebatan ya itu sifatnya dialektis memang saling membantah isinya tapi idealnya untuk menemukan kebenaran bukan untuk saling mengalahkan idealnya cuma dalam prakteknya biasanya jital itu berubah jadi saling mengalahkan nah itu dialektika kemudian retorika ini nanti kita jelaskan panjang dan puisi 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 ini yang dimaksud oleh alfaropi adalah membangkitkan kekuatan imajinasi daya kreatif kalau di ilmu logika yang modern kan ada istilah berpikir kritis dan berpikir kreatif berpikir kreatif ini perlu daya imajinasi yang kuat kalau bahasa arabnya tahyil ya nanti di indonesia terus populer istilah tahayyul dari aspek harafianya istilah tahayyul imajinasi itu kemampuan untuk berpikir kreatif ketika kita melihat apa bisa melahirkan gambaran yang baru apa dan itu kan banyak dipakai oleh para sastrawan yang ahli puisi kalimat-kalimat puitik itu kan kata-katanya apa tapi membangkitkan imajinasi yang bagaimana nah ini nanti ada hubungannya juga dengan persuasi dengan penemuan kebenaran karena daya imajinasi itu melambangkan kapasitas tertentu seseorang untuk bisa menyampaikan kebenaran jadi teman-teman yang belajar logika belajar cara berpikir kalau mengikuti Alvaro tidak hanya canggih berdemonstrasi pikiran tapi juga mampu berdialektika berbantahan canggih juga berretorika menyampaikan secara pas secara baik sehingga pesannya tidak tereduksi terdistorsi dan mampu juga berimajinasi berpikir puitik oke jadi ini empat alat utama kalau dalam retorikanya Alvaro B baik kita lanjutkan jadi ini yang umumnya pandangan-pandangan umumnya sekarang kita masuk ke beberapa teknisnya yang pertama dasarnya retorika tentu saja pengetahuan yang benar retorika bagaimanapun dia alat untuk menyampaikan kebenaran yang mau kita sampaikan apa tentu saja pengetahuan apa sih pengetahuan itu pengetahuan itu kan sebenarnya kita mempercayai sesuatu sebagai begini atau begitu itu kan pengetahuan makanya kalau teman-teman baca buku epistemologi pengetahuan sering didefinisikan sebagai justified true belief kepercayaan yang terbukti kebenarannya awalnya memang percaya nah parameternya pengetahuan itu apa ukurannya kita tahu apa belum itu apa kata Al-Farabi dua penerimaan atau kepuasan hati yang bahasa Arabnya kona'ah jadi kalau kita sudah kona'ah kona'ah itu merasa cukup iya saya ngerti iya saya terima definisi itu iya saya terima maksud itu teori itu konsep itu itulah pengetahuan ketika kita menerima dan puas puas itu berarti tidak bertanya tanya lagi tidak ragu-ragu tidak mempertanyakan ya saya setuju cukup saya sudah paham itu berarti sudah punya pengetahuan kita jadi dasarnya retorika itu pengetahuan yang dicirikan oleh penerimaan dan kona'ah kita terhadap materi yang kita ketahui tapi kata Al-Farabi yang namanya pengetahuan itu ada dua jenisnya yang pertama keyakinan atau yakin yang kedua yang masih asumsi atau zon jadi pengetahuan kita itu jenisnya dua ada yang mantep yakin ada yang masih zon zon itu masih kira-kira namanya asumsi cirinya yakin itu apa yakin itu kalau menurut kita sudah tidak ada lagi celah kesalahannya berarti itu sudah yakin prosesnya namanya tastik tastik itu pembenaran beda dengan zon zon ini masih asumsi masih ada celah salahnya tapi kamu mengafirmasi percaya sih tapi mungkin saja bisa keliru jadi apa tidak ada pengecualiannya ya mungkin ada sih kalau masih begitu berarti zon tapi kalau ada yang tanya apa tidak ada pengecualiannya tidak ada saya yakin begitu itu namanya yakin jadi ada yakin ada zon jadi kalau kalian dapat informasi apa saja dari siapa saja kamu cek itu yakin apa zon ada tidak kemungkinan berubah kemungkinan salah kemungkinan tidak pas kalau masih ada itu levelnya masih zon jadi yang satu keyakinan yang satu masih asumsi kalau zon tadi prosesnya namanya persuasi ikna nah disini baru main persuasi kalau yang pertama tidak perlu di persuasi sudah mantep sudah yakin yang kedua ini yang perlu dimantapkan tidak semua orang setuju masalahnya nah ada proses ikna ikna itu membuat orang merasa cukup membuat orang menerima itulah yang disebut persuasi baik kita lanjutkan ya berarti apa asumsi itu pengetahuan tapi levelnya masih kemungkinan sifatnya asumsi kalau di kitabnya Al-Farabi itu opini di asumsi itu kan selalu menurutmu sesuai pandanganmu menurut pandangan saya Indonesia ini sekian puluh tahun ke depan akan jaya itu kan menurut saya jenisnya kemungkinan namanya opini jadi sesuatu itu levelnya kemungkinan asumsi dan opini kalau punya dua ciri yang pertama apa tidak diketahui pastinya masih perlu diteliti dan ditemukan lagi ini berarti masih kemungkinan pastinya gimana tidak tahu atau yang sifatnya keadaan di masa depan itu semuanya kemungkinan jadi besok kita ada tahun Indonesia Emas 2045 ini jelas levelnya kemungkinan asumsi kepastian kita tidak tahu jadi asumsi itu ada sesuatu yang tidak pasti harus diteliti diuji lagi atau sesuatu yang masih belum ada adanya di masa depan jadi kalau kita ngomong tentang masa depan sifatnya pasti opini atau asumsi atau kita bicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu masih dikalkulasi dengan akal kebenarannya harus diuji lagi ini namanya asumsi atau opini nah asumsi atau opini itu lebih berhubungan dengan persepsi kita terhadap realitas bukan realitas itu itu sendiri jadi asumsi dan opini itu berhubungan dengan persepsi kita terhadap sesuatu baik dan ini nanti yang tadi saya bilang perlu persuasi karena mungkin persepsiku beda dengan persepsimu saya harus mempersuasi kalian mengajak kalian setuju dengan pikiran saya disitu kita perlu retorika yang pas nah menarik kata beliau terus kuat atau lemahnya asumsi sebenarnya tergantung pada sanggahannya semakin sedikit penyanggahnya semakin kuat asumsinya tapi semakin besar penyanggahnya semakin lemah jadi kalau penyanggahnya sedikit ini saya bilang apa ya pacaran itu ganggu kuliah misalnya terus ada penyanggahnya tidak bisa teman saya pacaran tambah rajin kuliahnya pacarnya asak kelas masalahnya meskipun libur yuk ngampus terus biar ketemu pacarnya misalnya contohnya ini namanya penyanggah berarti pandangan saya tadi dibantah oleh penyanggah ini nah bisa bertahan tidak bisa menjawab tidak terhadap penyanggah-penyanggah ini kalau dia kuat bisa bertahan ya asumsi ini berarti kuat tapi kalau tambah lemah berarti tidak semuanya begitu berarti tidak selalu pacaran itu ganggu kuliah ini kan jadi melemah kalau keyakinan yang yakin tadi kata Alvaro tidak bisa lemah tapi kalau asumsi itu bisa lemah kalau ada penyanggahnya karena kalau sudah level keyakinan ada penyanggah penyanggah itu mesti otomatis kita anggap salah tapi begitu sifatnya persepsi asumsi opini tadi dari kita terhadap sesuatu itu baru bisa goyang penyanggahnya jadi lemah pandangan kita nah meskipun kata Alvaro Alvaro kadang-kadang meskipun ada penyanggahnya tapi penyanggahnya tidak tergarap sehingga kita merasa benar padahal tidak banyak orang yang seperti ini contohnya apa kata Alvaro penyanggah itu bisa karena manusianya atau karena topiknya kenapa penyanggah tidak dipedulikan kata Alvaro kalau orangnya males karena orangnya lupa mungkin orangnya sudah mati tidak peduli dengan pandepatnya orangnya atau orangnya sangat sibuk atau orangnya memang lemah pikirnya dibantai juga diem saja itu karena manusianya atau karena memang temanya rumit temanya misalnya kayak tadi besok 2045 kita tahun emas itu membantahnya ya susah menyetujuinya ya susah sama-sama susah nah ini ini berarti karena temanya memang sangat abstrak susah disanggah jadi ini bagian jadi berarti bagian dari retorika retorika itu diperlukan ketika kita ada di ranah opini kalau sudah yakin kita tidak perlu retorika kalau sudah mantep ya sudah tidak perlu capek-capek berretorika lagi kita perlu teknik berretorika argumentasi yang lebih canggih ketika ada di ranah asumsi ini yang masih opini baik ya kalau ini sebenarnya rasional di kitabnya saya kutipkan disini runtuhnya keyakinan kapan satu keyakinan runtuh kalau orang yang meyakini meninggal tentu saja terus pikirannya mati lumpuh atau dia lupa kalau runtuhnya asumsi sama pemiliknya meninggal pikirannya lumpuh dia lupa dan lupa argumentasinya atau dia tidak sadar ada penyanggahnya atau justru dia lebih setuju penyanggahnya ya dari sini tentu saja keyakinan dan asumsi bisa runtuh kata beliau tidak ada cara untuk menghalangi seseorang beropini sebab setiap orang punya opini sendiri bahkan orang yang tidak punya opini sama sekali pernyataan itu menjadi opininya makanya dulu salah satu filosof ada yang bilang kebebasan yang sejati itu sebenarnya kebebasan dalam pikiran kamu mau mikir apa saja kan bisa saja tidak ada yang menghalangi jadi maka tidak ada cara untuk menghalangi orang beropini meskipun keluarnya apa tapi opinimu kebalikannya kan bisa saja jadi tidak ada cara menghalangi opini bahkan tidak beropini pun yaitu jenis opinimu oke nah untuk menguatkan asumsi yaitu tadi ya membantah penyanggahnya mengkritisi yang membantah dengan dua jalan retorika dan dialektika retorika itu mempersuasi biar yang lain percaya dengan asumsi kita dialektika itu mengajak debat biar dia tak kluk tunduk dan ikut kita itu dua jalannya antara retorika dan dialektika kemudian audien ketika kita ingin mempersuasi itu kan ada tiga pihak yang terlibat yang pertama obyek persuasi atau al-maksud ikna uhu yang kedua pendebat munalir yang ketiga hakim hakim itu yang mengambil keputusan jadi ketika kita mempersuasi itu berhadapan dengan tiga orang yang memang orang kita beri persuasi biar ikut kita untuk setuju yang kedua yang mendebat kita yang ketiga orang yang memutuskan persuasimu tidak masuk akal persuasimu bagus itu namanya hakim tiga audien ini kan yang disebut dalam Al-Quran yang punya hikmahnya hakim retorika kita kepada yang kita persuasim kan itu istilahnya ma'u'idhu khasana khitobah tadi al-maksud ikna uhum tapi nanti ada kelompok yang tidak setuju akan mendebat kita disitulah penting wajatilhum bilatih ya ahsan jadi itulah tiga audiens obyeknya persuasi orang yang ingin kita buat setuju orang yang tidak setuju kemudian membantah kita kemudian orang pintar seorang filosof hakim yang mampu mencerna membedakan persuasi-persuasi kita baik dari pendebat maupun dari kita mana yang pas mana yang tidak pas ini audiennya baik sekarang ke kiasnya dan antimemnya antimem itu sebenarnya bagian dari kias atau analogi sebenarnya ya cuma satu ini satu tema kias teman-teman mestinya ngertilah ya kias bagaimana memahami sesuatu dengan dasar sesuatu yang lain ini banyak dibahas kemarin di aristoteles dibahas di alfaropi juga dibahas model analogi kalau teman-teman belajar kias ini ada banyak sekali jenisnya kias beberapa yang sering dipakai dalam pemikiran khususnya keagamaan itu jenis kias-kias itu misalnya ada kalau ini untuk metafisika namanya kias sulhoib ala syahid jadi mengkiaskan yang hoib dengan dasar yang syahid misalnya begini loh kias ala syahid itu kita pahami yang tidak ada dari yang adanya ini kan kalau kita memahami adanya Allah dari tertibnya alam semesta ini namanya kias hoib ala syahid jadi memahami yang hoib dengan dasar yang syahid melihat kalian misalnya wajahnya lesu bolak-balik angop menguap kemudian terus saya simpulkan kamu kemarin melekan nah itu dari mana kok tahu melekan dari syahidnya yang kelihatan kamu lesu kamu bolak-balik menguap matamu merah nah ini namanya gileas hoib ala syahid kamu selingkuh ya buktinya apa kamu ada fotonya enggak sih tapi dari tabiatmu kayakmu ngomong dari hp yang sekarang kamu kunci dari ini namanya gileas hoib ala syahid jadi membuktikan yang tidak kelihatan dari yang kelihatan ini kalau dalam agama sering dipakai kenapa ya banyak sekali isi keimanan kita itu hal-hal yang metafisik tidak terjangkau secara fisik untuk memahaminya dari syahidnya dalam hidup sehari-hari pun sering kita pakai misalnya untuk memahami bahwa kamu cinta beneran padaku dilihat dari faktanya faktanya kamu sering sekali stalking lihat facebookku lihat instagramku sering whatsapp yang enggak jelas maunya kemudian sering tiba-tiba enggak dimintai tolong kok menawarkan diri menolong kayak gini namanya syahidnya jadi dengan melihat faktanya disimpulkan dalamnya yang tidak kelihatan nah ini juga jenis kias penting untuk kita memahami sebelum menyampaikannya yang kedua ada analogi atau kias aula atau adena aula itu membandingkan dengan yang lebih tinggi kalau adena dengan yang lebih rendah aula itu gini misalnya contohnya misalnya Al-Quran bilang walatakul lahuma uffin jangan berkata pada dua orang tuamu uff kalau begitu mukul orang tua enggak apa-apa ya pak kan yang enggak boleh bilang uff saja enggak mukul itu lebih tinggi levelnya daripada uff ini namanya kias aula jadi kias ke yang lebih tingginya sama kayak kalian bilang walatakrobus zina oh karena Al-Quran cuma melarang saya mendekati zina berarti zinanya sendiri enggak apa-apa ya enggak itu memahaminya bisa pakai aula pakai aula itu wong yuk di level mendekati saja enggak boleh apalagi zinanya itu kias aula dan adana jadi yang bawahnya tadi bilang uff bilang apalagi mendekati zina tapi atasnya juga bisa dibahami begitu jadi ini kias makanya memahami ayat pun yuk kalau ada yang bilang enggak bisa pakai Quran ya Quran enggak bisa pakai akal kalau nanti enggak pakai akal yang enggak boleh mendekati zina saja zinanya enggak apa-apa nah maka perlu namanya kias aula memahami yang lebih tingginya mendekati saja enggak boleh apalagi zinanya ada kias musawi kias musawi itu kalau tadi kan lebih tinggi kalau ini setara saja sama kias musawi itu misalnya kita dilarang makan harta anak yatim oh kalau begitu membakar harta anak yatim enggak apa-apa enggak boleh makan kalau bakar makan bakar sama saja jadi itu namanya kias musawi setara ada kias sumuli kias sumuli itu kalau di ilmologikan namanya generalisasi jadi yang lain dikiaskan saja bisa dianggap sama kayak semuanya lihat satu misalnya yang ngaji ngantuk lihat sini ngantuk sana ngantuk sana ngantuk ini banyak yang ngantuk terus saya simpulkan berarti semua jamaah ngaji malam hari ini ngantuk ini namanya kias sumuli di generalisir lihat debat yang pertama begitu yang kedua begitu juga yang ketiga begitu juga berarti debat itu cuma gitu-gitu saja ini namanya kias sumuli jadi menyimpulkan semuanya dari beberapa fakta awalannya ada kias ikhroj kias ikhroj itu conterexample pengecualian jadi misalnya ada apalah kita disuruh melakukan apa kebaikan apa tapi kan nanti apa selalu begitu enggak sih situasi tertentu bisa enggak begitu jadi namanya pengecualian misalnya apakah orang yang sabar itu akan selalu sukses iya sabar selalu sukses lah ini ada orang sabar enggak sukses sukses dari mudah sampai itu itu namanya conterexample akhirnya apa conterexample itu biasanya hasilnya kalau tadi bilang semua orang sabar pasti sukses terus bilang sebagian besar orang sabar pasti sukses sekarang berubah kenapa ada conterexample jadi ada pembantahnya oh nanti lama-lama kalau kok lebih banyak yang enggak sukses ternyata orang sabar itu ya terus bisa-bisa sampai level ada orang sabar yang sukses nanti bisa begitu nah ini namanya kias ikhroj untuk pengecualian ada lagi kias talazum kias talazum itu kias biasanya biasanya begitu jadi memahami dengan logika biasanya begitu itu kias talazum anak-anak yang belajar filsafat itu biasanya ngeyel yang luar biasa nah itu namanya kias talazum jadi memahami sesuatu dari biasanya kamu jangan ketawa yang banget-banget biasanya yang ketawanya tidak terkontrol itu tidak lama lagi terus nangis jadi terus talazum jadi ini memahami sesuatu dari kebiasaannya yang terakhir kias adlomir kias yang tersembunyi itulah nanti yang disebut antimem baik di Aristoteles maupun di Al-Farabi dijelaskan banyak nanti kita jelaskan lebih detail sebentar tapi yang jelas ini cara berpikir kalian kalau ingin berretorika ini harus beres dulu cara menyampaikannya kapan goib ala syahid mana titik-titik awlam mana musawi ini sama saja kapan harus generalisasi harus paham selalu ada pengecualian harus paham kebiasaan yang ada dan lain sebagainya itulah yang disebut kias atau analogi seperti ini Terima kasih.